Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris melakukan infeksi mendadak ke proyek pembangunan Islamic Center yang berada di depan kawasan Bandara Sultan Taha Saifuddin. Al-Haris menilai pembangunan terus berprogres dan telah mencapai 70%. Dalam rangka memastikan proyek berjalan dengan baik, Gubernur Jambi Al-Haris melakukan sidak pembangunan salah satu proyek multi-airs, yakni Islamic Center yang berada di depan kawasan Bandara Sultan Taha Saifuddin. Sidak ini dilakukan pada Minggu 23 Juni 2024 bersama Karo Umum dan Pejabat Eselon III lainnya. Gubernur Al-Haris melakukan pemantauan ke seluruh sisi mega proyek tersebut, yang dimana saat ini dalam tahap pemasangan rangka atap dan pemasangan kerami. Ada pun dari tinjauannya, Gubernur menilai bahwa pembangunan ini telah mencapai 70% dan pihaknya optimis, pembangunan akan selesai tepat waktu, seiring dengan masa kontrak yang akan selesai pada Desember 2024 mendatang. Apa kemarin ninjau Islamic Center progresinya? Ya, jadi kemarin saya ninjau Islamic Center. Seunggah pekerjaan dengan baik, ada lebih kurang 130 orang pekerjaan di situ. Saya lihat kemarin, alhamdulillah kondisinya pekerjaan terus, demokrasinya baik, tinggal lagi mengendalanya kemasangan yang atas, rangka baja di atas. Jangan bisa hanya dua keren, saya minta tambah kerennya. Karena juga beratnya kan lebih dari 1,5 ton, tapi kerennya juga dari yang besar. Ini kita memang tunggu, artinya kita harap memang bahwa Desember 2024 itu selesai semua pembangunan di atas proyek yang saya tarik. Juga sama karena stadion yang sama. Di sisi lain untuk memastikan pembangunan proyek ini selesai tepat waktu, Gubernur Al-Haris meminta agar konsultan pengawas dan dinas PPR Provinsi Jambi secara intens melakukan pengawasan agar proyek selesai tepat waktu dengan hasil bangunan yang juga berkualitas. Terima kasih telah menonton!